Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gara-gara pandemi banyak orang yang gagal berangkat berhaji bayangkan saja tahun ini aja Indonesia lebih kurang harusnya secara teori mengirimkan lebih dari 200.000 jemaah tetapi semuanya gagal berangkat karena kemudian terjadi pandemi dan Arab Saudi menutup pintu dari kedatangan jemaah internasional dan saya pikir keputusan Arab Saudi ini tepat mengingat sepanjang abad 19 banyak sekali terjadi penularan ketika terjadi pandemi kolera yang mana dibawa oleh jemaah dari India yang menyebar dan membunuh cukup banyak jemaah haji di periode abad itu sehingga keputusan Arab Saudi untuk menutup pintu masuk katakanlah seperti itu dari jemaah haji mancanegara untuk datang berhaji adalah keputusan yang tepat walaupun secara ekonomi tentu saja ini akan sangat memukul kerajaan Arab Saudi dan bisa berdampak krisis karena minyak-minyak yang biasanya jadi kemasukan mereka juga sedang turun harganya nah tetapi buat teman-teman atau yang mengenal ibu bapaknya saudaranya yang gagal berhaji jangan sedih karena bahkan Rasulullah pun pernah gagal pergi berumrah jadi ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah itu secara tidak langsung dan Rasulullah tidak punya lagi kesempatan untuk masuk ke Mekah karena pasti ada penjagaan ketat ada embargo ada larangan dan seterusnya yang bisa berdampak pada keselamatan tidak hanya Nabi sendiri tetapi juga para sahabat apalagi kemudian setelah Rasulullah memimpin Madinah kemudian terjadi ketegangan antara Mekah dan Madinah dan itu berlangsung bertahun-tahun hingga kemudian di tahun ke-6 masa hijrah itu Rasul bermimpi melaksanakan ibadah umroh bersama para sahabat Rasulullah bermimpi melaksanakan kawab kemudian melaksanakan tahalul dan ketika Rasulullah menceritakan mimpinya tersebut para sahabat menyambut antusias bahwa jangan-jangan ini pertanda atau wahyu dari Allah yang menunjukkan bahwa tahun itu mereka akan bisa berumrah syukur-syukur juga bisa melaksanakan haji nah harap diketahui bahwa pada saat itu masih suasana peran dingin antara Mekah dan Madinah jadi memang agak gambling ketika Rasulullah kemudian memutuskan bahwa mari kita berangkat ke Mekah kita menggunakan pakaian ihrong jangan bawa senjata apapun karena kita berniat untuk beribadah untuk bertamu ke rumahnya Allah sehingga masyarakat atau kaum Quresh tidak bisa mencegah dan kalau mereka menyerang itu akan berupa kezoliman dan akan mencoreng nama baik Quresh di hadapan suku-suku jajirah Arab maka berangkatlah Rasulullah dan para sahabat bahkan membawa sapi membawa unta untuk dikurbankan nah dalam perjalanan kemudian mereka mendapat kabar bahwa Quresh berusaha menghadang sehingga kemudian mereka tidak menempuh jalur yang biasa tapi kemudian menempuh jalur yang agak sulit hingga sampai di Hudaibiyah jadi Hudaibiyah ini adalah salah satu mikot tempat berniat untuk Umroh untuk ikhram Umroh ada Hudaibiyah, ada Tan'im, ada Ji'ronah, dan ada Bir Ali nah Ji'ronah ini dan Tan'im itu biasanya menjadi mikot favoritnya Jemaah Haji Indonesia ketika mereka akan melaksanakan Umroh apalagi Tan'im yang relatif sangat dekat dengan Mekah Rasulullah tiba di Hudaibiyah kemudian di Hudaibiyah Rasulullah mengirim kutusan ke Mekah dengan maksud untuk memberitahu bahwa Rasulullah dan para sahabatnya akan datang berumroh datang dengan damai tidak untuk keperangan dan minta izin untuk melaksanakan Umroh tetapi pada saat itu Abu Sufyan merasa bahwa kalau mereka mengizinkan Rasulullah dan para sahabat masuk ke Mekah maka itu akan menyebabkan kekalahan moral Quresh di hadapan umat Islam dan mereka khawatir selanjutnya umat Islam akan mengalahkan mereka maka Quresh dengan segala cara memastikan bahwa umat Islam tidak bisa berhaji akhirnya dilaksanakanlah perundingan di Hudaibiyah yang isinya kurang lebih melarang umat Islam untuk masuk ke Mekah tidaknya sampai tahun ke depan dan ketika perjanjian itu diterima dengan lapang dada oleh Nabi Umar sempat protes gitu Umar bertanya kepada Nabi wahai Nabi bukankah kita ini agama yang benar gitu wah kenapa kok malah gitu terus Nabi bilang bahwa ketika beliau bermimpi akan berangkat berhaji atau umroh itu memang mimpinya tidak menegaskan bahwa umroh itu akan terjadi tahun itu sehingga Nabi memutuskan untuk mengalah dan ternyata justru malah keputusan Rasulullah untuk mengalah untuk tidak jadi melaksanakan umroh pada saat itu itu berbuah manis karena kemudian itu menjadi menjadikan suku-suku Aram, suku-suku Baduy tambah simpati kepada Rasulullah dan tambah merasa gigi katakanlah seperti itu kepada Al-Quresh dan dengan meningkatnya simpati itu kemudian meningkat dukungan kepada Nabi sehingga tidak hanya Nabi bisa melaksanakan umroh kodoh yang mengkodoh umroh yang gagal Nabi tapi juga bahkan bisa menaklukkan Mekah sehingga Nabi bisa melakukan ibadah haji dan yang terakhir melaksanakan ibadah haji ada ketika turun wahyu di mana Islam ditempurnakan jadi berangkat dari cerita ini saya kira kita bisa melihat bahwa kesabaran kita untuk menerima bahwa tidak bisa berhaji itu bukan berarti bahwa Allah tidak menyayangi kita atau Allah kurang menyayangi kita tapi bisa jadi sebetulnya adalah cara Allah untuk menunda kita untuk menunda kita ibadah haji tahun ini dan akan memberikan ganti yang bisa jadi jauh lebih besar ketimbang jika kita berhaji tahun ini jadi jangan sedih bahwa bahkan jangankan kita Rasul pun pernah gagal berumroh dan bahwa keputusan pembatalan haji ini memang adalah keputusan yang berorientasi kemaslahatan karena pandemi menyebabkan kemadatan yang harus dihindari sehingga negara Saudi dan pemerintah banyak negara lain memutuskan untuk tidak menirim jemaah haji semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati